Saya melaporkan hasil tamar ke-34 Natotulama kemarin bahwa saya terpilih sebagai ketua umum untuk BPNU periode 2021-2026, sedangkan Kiai Mirtaul Lakhyar ditetapkan sebagai ROES AM. Dan kemudian saya melaporkan juga hasil-hasil yang disepakati di dalam, utama mengenai program-program agenda-agenda yang tentunya nanti akan sangat terkait dengan prospek kerjasama-kerjasama termasuk dengan pemerintah. Ya mudah-mudahan Natotulama ini, jadi agenda utama kami ke depan nanti adalah menyempurnakan konsultasi organisasi sehingga Natotulama ini nantinya betul-betul bisa menjadi agen transformasi. Ketika kita memiliki agenda-agenda nasional untuk menggerakkan masyarakat secara luas, maka Natotulama ini harus bisa sungguh-sungguh efektif dalam menjalankan peran untuk partisipasi masyarakat tersebut, termasuk di dalam ikut membantu mensukseskan apa yang telah diagendakan oleh pemerintah. Terima kasih telah menonton!